Hai agak sini mungkin telat banget ya karena ini udah tanggal 3 harusnya gua aku tuh tanggal 2 biasanya ya untuk pendapatan bulan Januari ini langsung kita bahas di sini ada Genshin Impact dia masih stabil di ranking 1 game kacah ya enggak masalah sih ya tapi kemarin sempat ada drama gua bisa kalian tahu ya jadi drama tentang hadiah ya nah ini jadi drama antara player China dan Genshin Impact nanggo gak mau bahas lebih lengkap karena secara sendiri kenapa Nike rame alias masih untung karena kemarin itu dia sempat tak keluarin banner yang ini untuk privati dan gue yakin banyak yang gajah ini jadi privati and can made naga sendiri pun dengan main ya untuk Nike karena udah males nah ini kemarin banyak yang gajah jadi bener-bener mantap banget saya ini kostumnya ini mantap banget ada Moran kemarin juga jadi untuk pendapatan Nike masih stabil sekitaran 20 jutaan bakal lebih sekarang sini ya Hongkestaria lagi turun kenapa kalau kalian cek di sini menurut gua untuk banner Hongkestaria saat ini masih enggak terlalu yang wah-wah kayak kemarin ya contoh kayak Kafka gitu-kita jingliu gitu kan jadi kemarin tuh suman ini ya ini terus yang ini ini juga ya ya Black Swan bergol untuk banner yang enggak terlalu wah-wah ketimbangin dulu ya jadi untuk pendapatannya turun di sini cuman 20 juta dollars ya untuk Januari terus ada dragomba lejian sama dokan masih stabil terus veteran order kayak masih belum ada update biasanya tuh sampai 10 juta lebih bakal lebih bakal lebih ya Nah mementoro mori masih stabil ya gue bingung mementoro mori tuh coba lihat sini ya untuk mori ya masih rame ini game yang berkedok untuk musik ya kayak player biasanya enggak enggak terlalu rame tapi untuk sultanya masih kencang untuk top-up jadi masih rame sih menurut gua ya untuk yang top-up terus ada berkanih jadi Black Rover ini turun ya kalau misalkan cek di sini mudur gua untuk peminatnya udah turun banget ya sebelumnya tim bisa sampai puluhan ribu ratusan ribu untuk konten atau bahkan last itu bisa sampai 100 atau mungkin seribuan views paling berapa channel yang ada yang gua tahu tuh udah nggak nyampe 10 jadi udah sepi peminat untuk Black Rover Nah tapi kalau kita lihat dari pendapatannya sih gede ya di awal tuh 17 juta tapi udah turun lebih dari setengah 5 juta dollars dan gue yakin bakal turun terus ya karena hype nya udah hilang gitu ya terus ada blue blue archive nah blue archive itu ada banner kemarin ya yang cukup bagus salah satunya nih banner wakamo Swinshot jadi cukup menarik untuk bandarnya pantas banyak yang gak aja ya terus one punch eh one piece Ponte Rush 3 juta art nice 2,9 juta lagi naik ya artnya sedapan sih itu coba ceknya sini ini ya Nah ini jadi banner dari tanggal 11 Januari sampai tanggal 2 Februari kemarin ini nah yang gue bingungin Devil Makrai ini masih rame loh dan gue sempet dia bakal munculin banner V ini Virgil ya dan masih cukup rame oke iya loh posting di Twitter masih sangat rame terus kemarin sempet ada skin untuk Lady terus ada event PvP ya Oke kamu masih rame sih ya untuk Devil my Cry dan nggak tahu nanti kita lihat di bulan Februari dia berapa asur lain di sini masih stabil untuk impact ya Nah reverse turun banget ya kasihan buat nanti rame lagi di banner 1.4 mungkin ya mungkin terus vanavantasia V crisis udah mati turun banget ya Athergaser masih stabil nggak lebih dari 10 juta terus PGR yuk sama ya PGR sama Athergaser kayak sama saya sekarang ya enggak terlalu rame juga nah atelier ini cuma 500 ya yang gue sendiri pun udah jarang yang main atau atelier sekarang ya gue lebih fokus di One Punch wooden tells masih sekitar segitu ya kalau cek nih Blackrover M yang versi Jepang ini udah 140 dolar doang ini udah sangat-sangat turun banget ya dan masih udah dead game sama nge-rock-load Garefronten juga sama ya hijen ini masih tira-tira entar tuh cocek nih hijennya er itu meskipun dan diet game teri masih aktif loh developernya masih niat gede nih masih niat ini jadi untuk sementara masih diisi sama game-game biho ya bisa impact Hongkastarell nanti kalau misalnya katakanlah seleson cero bakal di tahun ini kayaknya sih bakal digantikan sih ya karena Genshin Impact kemarin tuh sampai ada drama dan katanya bakal boycott biar nggak gacel lagi ya tapi gua nggak yakin sih kayak mereka bakal gacel lagi pasti with me you